Bapak, yang akan harus dilakukan oleh kedua Secepatnya Bapak, bukan pertahanan masing-masing Kelihatan namun kelemahan di sektor kiri kedua tim juga sama-sama lemah Tetapi kelihatannya baru itu lebih memaksimalkan untuk jalanan sebelah kanan Bapak Baik, kita lihat kembali ke lapangan Bapak kedua, kick off sudah berjalan Barito Putra 1, Persipura, Jayapura 1 Salah kontrol tadi, pemain belakang dari Persipura lemparan ke dalam serangan pertama di bawahnya Langsung tajap gas nampak, langsung tajap gas nampak ada di tambung ya untuk melakukan serangan Sepakan pojok pertama nampak ini Barito Putra di Bapak kedua, setelah berhasil membuat impak pertandingan di Bapak pertama tadi Ia telah terjadi gol finalti yang dilesakan oleh Joglas Ricardo Paik Sepakan pojok pertama di bawah kedua, langsung diambil oleh Cordoba Terlalu pendek, dibuangkan jalanan Sangat berbahaya nampaknya Ternyata hanya menghasilkan tendangan gawang saja dari Persipura, Jayapura Cukup tinggi poster keeper dari Persipura, Jayapura ini Dede Sulaiman Dede Sulaiman ini sebenarnya Baik, kita lihat serangan kembali di belakang oleh Barito Putra Sudah mulai alot Dua tim untuk melakukan, serangan di babak kedua Sudah mulai kembali terlihat di lapangan tengah pemain Kedua tim saling beradu Kalau saya lihat, para pemain Barito di babak kedua lebih sedikit ngotot Agak motot, lini tengahnya agak Melakukan serangan agak cepat Sudah mulai terbuka masing-masing kedua tim Kita lihat, ball position masih dipegang oleh Barito Putra Kita lihat di tanah ada Cordoba Sangat tenang, nampaknya, bong Outside Sudah offset, buang Tiba-tiba Bagaimana umpan dari peker, bu? Lagi-lagi Bisa Dan sekarang mulut saya, bu? Dah, agi masih menyamping, bu Gak-gak Samso, Arief Unir, memang pemen cukup menang pemen satu ini Saya mengenai jingan, saudara-saudara Memang terlepas dari jibakan ofset Seandainya, kalau, seandainya saya lihat, bisa diberikan kepada Gapin sebelah jari, itu mungkin akan sedikit lebih terbuka, bu, ya? Goal buat Barito Tapi keputusan pun diambil buat Samso, juga dikitar salang Karena memang naluri seorang Samso sangat Memang sejauh usah dipertanyakan lagi, bu, Raman Itulah salang target, men Betul, kita lihat kembali lagi Sudah mulai Kocor kacir pemain Bersipura nampaknya Bersipura Sangat penguasainan lagi-lagi Salah pekerjaan Masih terlalu jelas ke atas Mr. Gawang, Aditya Dari Boa Salosa, melakukan dengan kaki kiri kali ini, coba melakukan kaki kanan Kurang nyetel nampaknya buat kaki kanannya, bu, ya? Dan biasa kita lihat kekuatannya berada di sebelah kiri, bu, ya? Sedangkan, tengah kembali dilakukan oleh Bersipura Jayapura Nampaknya, ee... Cukup aman Awal ini, bu, sangat-sangat terbuka Coba dikanku Baik, kembali lagi Umpan Yang dilakukan oleh pemain dari Bersipura Menyisir sebelah kiri pertahanan Masih berbahaya, bu, sebelah jari, bu Ada dua pemain dari Bersipura Sudah siap-siap untuk menerima Umpan Tidak jelas nampaknya, bu Tidak jelas nampaknya, bu Coba dihalangi Kembali lagi Bersipura Tidak pernah capek, tidak pernah melalui untuk membangun serangan Kembali lagi kita lihat Di sana ada Ian Lewis Kabes Coba menjadi motor serangan Dari Bersipura Jayapura Umpan Lampu masuknya Disambar saja oleh Roni Tidak jelas nampaknya, bu Bersipura kembali melakukan serangan sudah sempai berbahaya tidak menemui sasaran kurang jelas Hilton masih melakukan pengejaran ada mandoen disana mandoen masih mandoen kepada Jan Loeskabes Jan Loeskabes maksudnya kepada sekremen tidak ada yang menyambut umpatnya kembali serangan di sisi pertahanan coba dihalang-halang gapin kuat gapin kuat coba mengalah-halang kita lihat saudara-saudara sulit tampak kayak Justin Spie untuk bisa keluarkan pekanan Gavin Kwan kembali lagi gagal sangat rapat bu tampaknya zona marking man-to-man dilakukan instruksi oleh Jackson di babak kedua ini kembali lagi pemain muda diturunkan oleh Peter Butler di awal babak kedua ini siapa yang akan digantikan nomor punggung 18 ada David Kevin waktu rumah pemain nomor 14 masuk bawas atur pergantian pertama dilakukan oleh Persipura Jayapura apakah sudah ada dua bawas buku yang ada lapangan betul dan kalau kita melihat pergantian pemain ini dari Persipura sudah mulai ngotok melakukan coba offense untuk mengimbangi serangan yang dilakukan oleh sang tuan rumah Barito Putra pada sore kali ini kita lihat itu aja deh atas kota Banjarmas ini memang cukup cerah Bung Rama dan juga dari tribun penonton dari kedua tim sudah memadati dan tentunya memberikan semangat baik kepada Barito Putra dan juga dari Persipura Jayapura kembali nampaknya Persipura mengambil Bung Rama kita lihat coba membantu ini tengah untuk membangun serangan Redma kembali lagi diatur lagi selalu cepat saya melihat Douglas Becker lebih condong ke sebelah kanan dan pada di lini tengah kita lihat serangan coba dibayang-bayangi maksudnya tidak jelas semangatnya marker tadi terjadi kemelut Sampai Bung Arif coba dibayang-bayangi aman saja kita lihat ada kemelut nampaknya pelanggaran Bung Samsung melakukan tarikan terhadap Ricardo Salampeci Bung Ricardo Salampeci pemain yang saat ini memang saran pengalaman pengurangan Bangganan Timnas Senior dan memang menjadi salah satu kekuatan untuk mini pertahanan di Persipura betul selalui Bung hari mereka langsung membalas setelah di awal-awal duit bikin satu sama lain dan juga penempatan posisi coba backpass ke belakang coba di sana ada Ricardo Salampeci jadi jenderal lapangan tengah kita lihat di sana maksudnya kepada Sacramento tapi bola terlalu deras Sacramento di sana kita lihat dari tayangan itu Lambung berapa? pen Lambung yang diger mulai buah sangat pas posisi bagian Adin tenang saja Bu Adin Bung ke depan ada Gabin dan juga Santul Arief sudah siap menerima bola panjang balangan ini yang disampaikan oleh komentar Tahan persikuran ke Jendis Sulaiman Bu Asalosa coba mencari teman dihalangi saja kita lihat si tanggang sendirian tidak ada namanya partner di sana coba mau keseran kembali lagi Barito Putra kita lihat tadi ada sang pelatih dari Dixon & Thiago sudah melakukan apakah atau pas peker melakukan panggaran sedikit tapi kita lihat akankah seorang Rizky Rizal di Pora masuk benar sekali kita lihat penirsa sudah disiapkan oleh apakah yang akan diganti oleh Rizky Rizky di Pora adalah pemain muda Muhammad Nafi Syaharil kalau saya mengomentar sedikit cukup tenang pemain muda satu ini apakah yang akan dilakukan oleh Jackson setelah melakukan pergantian terhadap M. Raffi Syaharil apakah dikembalikan seorang Douglas Packer ke lini tengah tergantikan posisinya terlalu teras bola yang ditampaikan oleh pemain tengah dari Rizky Pora Rizky Pora salah satu pemain adalah dari Barito Putra Sudaya ini adalah ikonnya postur tubuh di lapangan kita akan memang melihat perubahan yang akan terjadi setelah Rizky Rizky di Pora menggantikan Muhammad Raffi pada sore kali mungkin memang sudah dipersiapkan setemikian Ropale Jackson Afyaku seperti apa Bung Rafa melihat taktik Jackson apakah mengembalikan seorang Gapin sebagai winger sebelah kanan dan membalikan kita lihat bukan pelanggaran nampaknya terjadi ke mulut tadi body charge serangan balik Sakramento Sakramento sekarang terlepas juga nampaknya Buasa Losa baik neparan ke dalam serangan untuk anak-anak Barito Putra Aaron Evan bola panjang saya merasa bos sore ini kurang buas kurang buas nampaknya terlalu aman serangan yang dilakukan oleh Gapin Jackson nampaknya tidak mulai terlihat sedikit besar terlihat performa dari anak asli pada sore kali itu kita lihat tiga pertahanan yang dibangun oleh Barito Putra memang sampai saat ini cukup pokok tiga pilar tersebut kita lihat Rizky Pora sudah kembali gagal nampaknya Pora gagal Rizky Pora ada dua pemain sudah siap-siap menerima umpan dari Bosa Losa langsung saja masuk yang terakhir Sakramento hampir saja hampir saja Hilton melera Bung Barito Putra kita lihat sedikit malah kesakitan saudara Hilton lebih berbahaya daripada Marcel Sakramento tipis berbahaya sampai saat ini Bu Bung Rama nah masuknya seorang Rizky 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 Bung Siti akan sedikit banyak menjadi warna jadi ini kemana dari Barito Putra akan terhadap menjadi ada itu kemurah yang sekarang sampai sekarang sampai sekarang Rizky 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 belum kelihatan punya tajinya sebagai seorang winger Apakah Jackson meletakkan di sisi sebelah kanan Apakah menjadi pelanggan Apakah Boas dan juga Rony beruntar ayo 2 pemain yang berasal dari Timur Putra-putra terbaik dari Timur yang berada di lapangan 17 Mei pada sore yang memang kedua tim menjadi kering menjadi ada yang namanya komunikan di dalam banyak hal-hal yang terjadi di antara kedua banyak cerita-cerita terdapat di antara peningkat selamanya karena persipuran di keputusan aman saja leparan ke dalam untuk persipuran Jayapura coba dibayang-bayangi oleh Parker di sana salah komunikasi kita lihat Solo Sitanga terlalu terburu-buru nampaknya Bung Sitanga padahal di sebelah kanan ada dia reforma Bung pemain yang pernah berkindar di selamat Indonesia ini sudah mulai melihatkan tajinya di bawah kedua mungkin dia melihat sedikit Dede Sulaiman agak sedikit maju kenapa dia sampai melakukan syuting langsung ini juga menjadi salah satu keberanian untuk seorang omstadzir setangga melakukan tergangguan jarak jauh kita lihat sekarang serangan dilakukan oleh persipuran sakramento akhirnya nampaknya setelah berapa kali gagal melakukan luar biasa kontrol bola yang dilakukan oleh Marsha sakramento dua satu untuk bersikura memang bola sekelas yang dilakukan oleh seorang sakramento ini cukup menyulitkan siapapun keeper yang akan menghadapi pendangan dari seorang sakramento adit sudah mati langkah nampaknya karena pendangan pressing yang dilakukan oleh Marsha sakramento sangat sulit dari ujung kita lihat pressing yang dilakukan sangat dingin tidak terlalu kelas tampaknya tidak terlalu kelas betul sekali beri dua satu sementara persipura jajabura yang diletakkan oleh Marcel siupasak sakramento bentuknya pertandingan akan semakin seru menampaknya setelah tuan rumah tertinggal oleh tim tamu kita lihat tertinggal satu angka Barito Putra tapi di sisi lain kita lihat pemain-pemain dari persikuran sudah kembali menemukan kepercender mereka untuk terus membangun serangan membangun komunikasi mendapatkan para pemain dengan posisi yang tepat saat mereka mendapatkan bola yang tentunya disampaikan oleh para pemain-pemain dari persikuran yang lain Rizky Porra sendirian dia sudah meliuk-liuk di sana maksudnya ada tiga pemain tadi saudara-saudara sudah melihat kepingan liukan dari seorang Rizky Rizal di Porra kembali lagi Rizky Rizal di Porra maksudnya kepada Sansul Arif tidak offside tidak offside tidak offside kita tunggu keputusan ternyata kita sudah mengangkat bendera tandanya offside sangat sayangan sekali nampaknya offside kita lihat mengalami benturan sakitan dari seorang J.J. Sulaiman pada sore kali kita lihat tadi Bung Rama umpannya dilesakan oleh Rizky Rizal di Porra memang sangat cerdik ya kita lihat offside tadi offside oke baik seandainya ini dikontensikan menjadi sebuah gol ini benar-benar luar biasa semangat yang dilakukan oleh anak-anak akan semakin seru betul seandainya itu gol dan ini masih kita lihat disana mengalami sederah betul silah sang penyata gol kembali Ansel Sakramena bersih Porra Jayapura sudah mulai kelihatan pemenyataan ini mungkin di awal babak pertama agak sedikit pulang dan membalas ini salah satu wujud percaya ke 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 ke